PEMBICARA 1 Dalam kisah Darah Putra Sanggam Disajikan oleh Prokot, obat lu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana Darah Putra Sanggam, episode ke-9, kisah Saur Seput, produksi harapanan rekor Naskah karyan Miki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra Darah Putra Sanggam pada babak ke-16 ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Maulana Syakhin sebagai Raga Tantra, Mario Kulon sebagai Merit dan Bahar Mario sebagai Bongkeng Inilah Darah Putra Sanggam, babak ke-16 Kena flu lagi aku, sakit kepala, pilek dan demam rasanya Ke dokter, makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu, kerja ini, kerja itu? Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja Nih minum prokoh, kalau gak tempat ke dokter Prokoh? Apa itu prokoh? Obat flu, obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokoh sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum, dan ini airnya pak Gimana pak, sudah sembuh? Prokoh memang manjur Prokoh, cepat berkhasiat, anda cepat sehat Dalam kisah yang lalu dikisahkan Betapa marah dan sakit hatinya Gusut Raga Demi mengetahui bahwa anak gadisnya terbunuh Dan dengan keyakinan yang mantap Gusut menemui keluarga Juragan Domas Untuk membuat perhitungan Namun, dalam pertarungan antara Gusut Raga Dengan Juragan Domas Gusut Raga dapat dikalahkan dan tewas seketika Sambah yang mengetahui hal ini merasa terpukul Karena baik Gusut Raga maupun Dewi Permonis Suci Secara langsung menjadi tanggung jawabnya Itulah sebabnya Sambah bertekad akan membalas kematian Dua orang sanggam tersebut Dengan cara dan tindakannya sendiri Dua orang sang cheers Dan wang syariah Dan kan narik Jadi seperti temah tersebut Sambah tersebut Ya! 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 Samba melarikan kudanya cepat sekali Tidak terasa Samba sudah cukup jauh memaju kudanya Dia kini sudah tiba di lareng bukit Air terjun di bawah sana Terdengar gemuruh Namun ketika Samba tiba di tikungan jalan Ada orang menuju kemari Kebetulan Aku harus tanya Siapa tahu dia kenal dan mengerti di mana rumah Juragan Domas Ada apa ke sana Maaf Saya telah mengganggu perjalanan Anda Saya membutuhkan keterangan Keterangan? Tidak usah terkejut Saya hanya mau bertanya Ya ada apa kiranya? Saya mencari rumah Juragan Domas Kenal? Juragan Domas? Ya Ya Saya kenal Masih jauh dari sini? Ya lumayan Oh ya Tapi mengapa tidak jalan besar saja? Lebih mudah itu Memang lebih mudah Tapi lebih lama Sedangkan saya harus cepat-cepat sampai di sana Baik Saya pergi dulu Dan terima kasih Tunggu dulu Kisanak Ada apa lagi? Saya terburu-buru Begini maaf ya Apabila ingin bertemu dengan Juragan Domas Jelas sekali ada hubungannya dengan saya Maka kalau boleh tahu Mungkin Kisanak ada urusan apakah? Saya jadi sungguh-sungguh tidak mengerti maksudmu Tadi kau tampak kebingungan ketika aku tanyakan di mana rumah Juragan Domas anak muda Namun tiba-tiba Sekarang kau mengakui ada hubungan dekat Dengan dia Kalau begitu Tidak salah Pasti kau Apa maksudmu? Dilihat dari caramu berpakaian Kau adalah seorang yang kaya Kalau tidak mau dikatakan bangsawan Dan tidak salah lagi Kau tentu salah satu dari keluarga itu Keluarga siapa? Juragan Domas Samba hanya menilik dari pakaian dan cara bicara pemuda itu Dan ternyata pemuda itu justru mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan Juragan Domas Maka dengan keyakinan itulah Samba langsung menyerang dan bermaksud untuk membunuhnya Aku Aku harus lari Jangan lari kau Jangan lari kau Hadapi aku Hadapi aku Ayo Aku bukan yang takut terhadapmu Aku tidak mau membunuh orang yang belum ku kenal Dan tidak ada perselisihan denganku Suara disini bergema Aku tidak dapat memastikan dimana dia Keluar Aku akan keluar Seandainya kita bicara dulu baik-baik Mengecut Mengecut Baik-baik Kena flu lagi aku Sakit kepala Pileg dan Demam rasanya Kedokter Makanya kedokter pak Kapan waktunya bu Kerja ini Kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit Mau terus kerja Nih minum prokol Kalau tidak sempat ke dokter Prokol? Apa itu prokol? Obat flu Obat flu resep dokter Yang sudah dijual bebas Minum prokol Sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum Dan ini airnya pak Gimana pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur Prokol Cepat berkhasiat Anda cepat sehat Hockwish saja Terus terang Tidak usah berbelit-belit Kau yang bernama Raga Tantra Katakan dulu Siapa kau sebenarnya Dan ada urusan apa Baru aku akan menerangkan Siapa aku Aku harus cepat melompat ke atas Dan tetap di atas dahan Hilang Hei Dimana kau? Hiya Apa kau ingin agar aku melancarkan lagi ilmu pukulan tanpa wujud? Hmm? Supaya kau mati terkena Ladeng Samba Turun kau Kalau kau sudah mengerti siapa aku Ayo Turunlah Lawanlah aku Aku Raden Samba dari Sanggam Akan menuntut balas atas kematian Dewi Perwoni Suci yang kau bunuh Karena menolak kelamaranmu Menolak cintamu Bukan itu Aku sanggup juga mencari gadis yang melebihi dia Aku bisa sekaligus mengawini sepuluh gadis yang cantik-cantik Kau tidak perlu mungkir Ketika aku tidak ada Kau datang melamar dan kemudian sengaja membuat onar Apakah itu tindakan orang-orang kadipaten guna laga yang terhormat? Hmm? Yang terpuji Hah? Dan terpujikah juga Apabila anaknya yang telah membunuh anak gadis orang Lalu ayahnya pun membunuh ayah dari gadis yang kau bunuh Hah? Aku Aku tidak membunuhmu Eh, pemuda gila Kau jangan berusaha untuk membohongi aku Kau jangan berusaha untuk menghilangkan perbuatan tercelamu Aku Raden Samba Aku Raden Samba Aku tahu watak dan sifat orang-orang seperti kau Nah, raga Kalau kau sendiri tidak mau mengakui perbuatanmu dengan bermacam-macam alasan Seperti itu Lalu apa yang akan digunakan ayahmu untuk alasan? Hmm? Alasan apa? Apa ayahmu juga akan mengatakan bahwa matinya Gusutraga Orang sanggam adalah atas tindakannya sendiri Bunuh diri Hah? Ah, kena flu lagi aku Sakit kepala, pilek dan demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter, Pak Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit, mau terus kerja Nih, minum prokoh Kalau tidak sempat ke dokter Prokoh? Apa itu prokoh? Obat flu Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokoh sama dengan mendapat obat dari dokter Nih, minum Dan ini airnya, Pak Gimana, Pak? Sudah sembuh? Ah, prokoh memang manjur Prokoh Cepat berkhasiat Anda cepat sehat Wah, kok jadi begini ya? Alah, sudah, gak usah banyak tanya Semua ini juga gara-gara Gara-gara siapa? Hah? Sambak Lah, kok Malah tanya, Botak Kan jelas Mereka datang kemari ke Gunalaga Itu kan atas undangan Sambak Iya Coba Kalau Sambak tidak mengundang mereka Kan tidak mungkin sampai terjadi begini Ya Tapi tidak mungkin juga ya Ya, sudah Iya Iya Enggak juga Bagaimana kamu, Tak? Makanya kamu kalau pergi jangan lama-lama Masa disuruh pergi dua hari? Eh, ini malah sampai Berapa, coba? Tuh Enam-enam hari Enam hari Kemana? Loh, aku kan menyelesaikan urusan semuanya Wah Nah, daripada belum selesai Aku sudah kembali Dan besok harus jalan lagi ke desa seberang lagi Itu kan repotking, ceking Ah, dasar botak gemrot Susah, susah Memang kau-kau kamu maunya enak Kau yang maunya enak saja Ah, botak Enak saja Gimana? Aku dan Widati juga Sama Pak Gusud itu Hampir saja mampus Ya, memangnya kenapa? Lihat, lihat Aku ini diangkat dan dilemparkan ke dinding oleh mereka Dan aku yang Ya, coba Badan seperti ini Sudah Berk Aduh Rasanya Patah semua tulangku Terus? Iya Ya, aku Ya, pura-pura Diam saja Pingsan begitu Pura-pura Sakit semua Enggak Enak, kok Seperti dipijit-pijit Ya, sakit botak Gimana? Mana ada sih Orang dilempar ke dinding Terus nabrak Kubrak Lalu jatuh Ditumbuhkan barang-barang Badannya tidak sakit Mana ada Hmm Dasar orang pendek Otaknya juga pendek Memangnya orang yang tinggi Otaknya juga panjang Panjang pikirannya begitu Aduh, alaah Iya Kau yang tinggi begini Cuma begini saja Begini saja gimana kamu? Gimana? Pikirannya? Apa kamu tidak lihat? Lihat Kalau aku tidak ada Alah Mana mungkin Perusahaan kita mau jadi besar seperti sekarang Mana mungkin? Mana mungkin? Oh ini Rit Jangan suka memuji diri sendiri Tidak baik Biasa Biasa saja Eh, kok jadi ke situ bicaranya Iya Memangnya kita tadi bicara apa? Bicara apa? Semau kita Sudah Masa buruk Yang penting sekarang Kita harus mengikuti sambah Iya Iya Tapi Ingat pesan Widati Jangan terlalu dekat Agar tidak diketahui sambah Aku sudah tahu Sebab sambah itu tidak mau Kalau di antara kita ada yang ikut Iya Sebab kalau kita ikut Kita tidak akan bisa apa-apa Bisa silat juga Hanya sepotong-sepotong Nah Lain dengan aku ya Itulah sebabnya Apa? Lain dengan aku Makanya Saya mau bilang apa tadi? Iya itu Silatnya sepotong-sepotong Sepotong-sepotong Sebabnya Aku membawa Ini nih Ini Panah Jadi biarpun aku tidak bisa silat Kalau aku sudah mulai memanah Semua musuh bisa habis Ditembus ujung panah Dari jauh juga bisa Ini jalan ada cabang tiga Yang mana yang Yang mesti kita ambil Wah Udah guna kita ini Kebingungan Miri jalan Sah sama seperti kita Tuh Biar dia Bercabang Seperti ranting saja Ya ambil saja semua Kita gotong Semua bagus Dia bagus Memangnya ini jalan nenekmu Enak saja Ditawar-tawar Nah kamu juga si Rid Masa mau jalan saja pakai ambil yang mana lah Aku bilang ambil saja sebuah Jalan saja yang tengah Yang tengah ya Yang menuju ke bukit itu Lurus Iya lurus Nanti dari atas sana Kita bisa melihat ke bawah Siapa tahu Sambah terus kelihatan Ayo 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 Kau sungguh-sungguh ingin membunuhku Sambah Berarti Kau lah yang menuduhku bahwa Akulah yang menculik suci Dan membunuhnya Sungguh Sungguh sangat disayangkan Menuduh orang sembarangan Padahal Raden Sambah Setahu ku kau adalah seorang Raden Tapi Mengapa begitu mudah percaya dengan omongan orang Kenapa kau tidak buktikan dulu Pemuda kecil Lamaranmu nyata-nyata ditolak Dan tentu dengan mudah kau merasa tersinggung Marah Lalu kau segera menculik Dewi Permoni Suci Ah Raden yang baik Apa Raden kira Hanya gadis dari sanggam itu saja yang ada Apa hanya dia saja yang cantik Ayo Dan memikat hati laki-laki seperti aku ini Sudah ku katakan sejak tadi Sepuluh Bahkan seribu gadis yang lebih cantik dari dia Bisa ku peroleh dengan mudah Untuk ku jadikan istri Jadi kau tetap saja dengan pendirianmu Kau tetap tidak mau mengakui perbuatanmu Raga Tantra Hmm Manusia racun Pengecut Ayo Lawan aku Cabut kerismu Ayo Maaf Raden Sambah Jangan paksa aku Kau jangan besar kepala dulu Belum tentu kau akan menang melawanku Dan aku pun Tidak akan kalah Tidak akan logon Janganlah 龍 Tidak akan logon Janganlah Terima kasih. 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 Jakarta. Terima kasih. 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 Raga Tantra yang tengah bertarung dengan mengeluarkan ilmu dan jurus-jurus simpanan masing-masing. Di samping Raga Tantra yang pandai mengelak juga karena Raga Tantra memiliki ilmu yang tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki Raden Samba. Keduanya masih sama-sama seimbang. Merit dan bongkeng yang sudah dilarang oleh Samba agar tidak mengikuti kemana Samba pergi. Namun karena disuruh oleh Widati maka mereka berdua pun mengikuti Samba. Terima kasih. Terima kasih. Bukan begitu. Biar sampai kemana juga kau cari yang namanya malam ya tetap saja gelap. Botak, gembrot. Bukan begitu, ceking. Apanya yang bukan. Di mana-mana kalau malam itu ya gelap. Tidak bisa lihat apa-apa. Tidak. Ya, ya, ya lah. Nah, nanti kalau sudah gelap kan kita tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi jalan. Nah, itu baru kita tidur. Ngorok. Nah, di mana? Di atas pohon. Nah, kalau kamu mau tidur di bawah, ya silahkan saja. Kalau aku ya maunya di atas pohon. Wah, susah naiknya. Loncat. Tidak bisa aku. Ya sudah. Jadi, kau nanti bisa habis dimakan. Dimakan apa? Macan. Yes. Eh, kalau begitu gimana? Di atas saja. Yuk, sekarang kita kejar sambal. Sampai di mana dia ya? Iya, iya. Ayo. 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 Ternyata kau alat Kau pun bukan sekedar nano kosong Baik, aku akan mengadu jiwa Dia mencabut kayu di sampingnya Aku harus lebih cepat menyerangnya Samba, Samba Kau akan segera mati menyusul orang-orang sanggam yang kami bunuh, Samba Kau akan mati, Samba Kau akan mati, Samba Getaran kris itu sebeda siat Tamat kariwayat, kur di tangan pungdai Samba, kau tidak akan segera kubunuh Kau akan merasakan bagaimana mengerikannya mati di dasar jurang sana Suruh tubuhku lemas Tak dapat kukerakkan Kenapa kau Samba? Kau baru merasakan kehebatannya Senjata milik orang Kadipatan Gunalaga kan? Jangan kau kira Bahwa kami tidak mempunyai senjata ampuh Kau tahu Keris ini adalah keris penghisap sukma Itulah sebabnya Aku dinamakan Raga Tantra Karena di Gunalaga Atau bahkan di kolong jagat ini Hanya aku sendiri yang punya Samba Kau tidak akan mampu menahan serangan keris ini, Samba Bislah riwayat Matanya sungguh-sungguh ingin menjalankan ancamannya Dan Kau akan segera merasakan Betapa menyakitkan Mati dari atas tebing ini Dan langsung disambut Entah batu Air Ular Atau seapa saja, Samba Iaat 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 Tidak tampak olehku Samba Mati kau, Samba Kena flu lagi aku Sakit kepala, pilek, dan Demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter, Pak Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit, mau terus kerja Nih, minum prokol Kalau tidak sempat ke dokter Prokol? Apa itu prokol? Obat flu Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter Nih, minum Dan ini airnya, Pak Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur Prokol Cepat berkhasiat Anda cepat sehat Jadi sorenya ya Ah, kau ceking Mana ada harian tidak ada sore Sebentar juga sore Masa dari tadi Sebentar-sebentar saja Nah, tadi Waktu saya ngomong Soal tidur Itu kan sudah sore Iya Matahari sudah tidak kelihatan Ah, dasar otakmu Otak bebel Susah diajak untuk mikir Jadi ya seperti itu Eh, sombong Kamu yang bebel Otakmu inginnya makan melulu Eh, jangan ngotot Dengar nih Apa? Tadi yang kamu Ngomong Iya Matahari kan tertutup pohon-pohon di atas tebing Yang arahnya Yang arahnya Yaitu Ke arah tempat biasanya matahari terbenam Jadi Kau kira tadi itu sudah sore? Itulah sebabnya mengapa aku tadi agak jengkel sama kamu Lah, masa siang kamu sudah bicara soal tidur segala? Nah, jadi tadi itu masih-masih siang ya? Iya, masih siang Wah, kalau begitu aku salah lagi ya, Ken Iya, begitulah Sombong terus Dari dulu juga yang namanya Merit mana ada benarnya Salah nih Namanya juga Bodoh Iya, salah Sombong Suara apa itu? Itu Suara apa ya? Aduh Kok bingung Itu Dengar Iya, diam dulu Aku mau dengarkan Gak ada apa-apa Ih, ini Kuping apa? Pintu ini Iya Aduh 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 Kuping begitu lebar Gak dengar Kamu sih Kuping rusak dipasang Hei Loh tak gemrot Kuping budek Mau lengkap Lengkap Gimana kamu Tunggu dulu Tunggu dulu Diam Iya Aku mau dengar Apa? Mulutmu cerewet Diam sebentar Iya Iya Dengar Dengar Tuh Sudah Ada Dengar Tuh Kuping rusak Kamu Tunggu sudah Di sana Di sana Di sana Oh, aku tidak begitu Mungkin kalau kena kepalamu yang botak jadi begitu Coba kita di sana Terus Kalau kesasa bagaimana Hah Iya Kita nangis saja Nangis Iya Nangis Memangnya kamu Masih suka nangis Cengeng Sudahlah Kita ini Mau Mau Apa sebenarnya Mau bertengkar terus Apa mau apa Kamu kan yang mulai Kuda kita sudah letih barangkali Sebab sejak tadi jalannya najak terus Kan capek dia Iya, apalagi kuda Lah kita yang duduk di punggungnya saja sampai pegel semua Gini dah Kita istirahat dulu ya Istirahat? Iya, sebentar Biar Aku dan kamu Juga kuda-kuda kita ini Tidak payahan gitu Gimana, gimana, gimana Nanti sambah susah lagi kita ikuti Iya, iya Kuda-kuda kita jadi loyau begini Tuh, capek Makanya istirahat dulu Tapi bagaimana dengan sambah Aduh Ya, kuda Kuda kok kok Ya, gimana nih Iya, 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 iya Dia sudah mendahului kita Hah? Dia capek Iya, tapi Tadi kau-kau ajak istirahat tidak mau Nah, kalau sudah begini Mau apa coba Mau apa Sudah Ribut terus Sekarang cari air Lah Pakai saja air persediaan kita Untuk minum kuda Sudah habis, kan Ah, gimana, habis, gimana Iya, habis Aku minum Haus, kan Duh Gembrot Aku sendiri yang kehausan Rasanya sayang mau minum Uh, tidak taunya malah Kamu yang habiskan sendirian Botak Serakah Habis mau bagaimana Dari tadi aku haus Masa aku biarkan saja Kerongkonganku kekeringan Sedangkan air saja ada Masa saya tidak minum Uh, daripada kekeringan Ya, lebih baik aku minum Soal bagaimana Bagaimana dengan kamu Ya, urusan belakang Oh, botak Bundul loh kamu Gentong nasi Gentong air Apa kamu Eh, sapu lidik Eh, eh, eh Begini Sekarang kamu yang cari air Untuk aku dan Untuk kuda-kuda kita Ayo Ayo jalan Aku sudah haus Cepat cari air Wah, kamu sudah marah begitu Wajahmu sama seperti Apa, apa Mau ngomong apa Botak mau ngomong apa Sama seperti Apa Tengkorak Tengkorak hidup Botak gunul kamu Tengkorak hidup Gembrosnya Tengkorak hidup Sudah, sudah Sudah kita guna Cepat cari air Cepat cari air Ayo, keng Aduh Kalau aku bisa merintih Atau meringkik seperti kuda ini Mungkin aku juga sudah Ikut-ikutan meringkik Aduh Sayang aku tidak bisa Gara-gara kehausan Masa kamu mau Berubah bentuk menjadi kuda Jangan Rit Jangan Nanti aku yang kewalahan Kalau ditanya sama Widati Sudah Ayo Jangan hanya membual Kesana kemari Enggak karuan Ini nih Tuh Kerongkongan tuh Aduh Kayak gini Aduh Aduh Ken Sakit Ken Aduh Rit Waduh Rit kok Jadi seperti itu Menakutkan Sekali Aduh Matanya mendelik Rit 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 Ingat Rit Aduh Semua bikin otakku pusing Rit 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 Tunggu ya Rit Sebentar Jangan Jangan pingsang dulu Aku akan cari air Di sekitar sini Rit 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 Tunggu, nanti juga akan kita ketemu akhir Kena flu lagi aku Sakit kepala, pilek dan demam rasanya Kedokter, makanya kedokter pak Kapan waktunya bu kerja ini, kerja itu? Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja Nih minum prokol, kalau gak sempat ke dokter Prokol? Apa itu prokol? Obat flu, obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum, dan ini airnya pak Gimana pak, sudah sembuh? Ah, prokol memang manjur Prokol, cepat berkhasiat, anda cepat sehat Oh persetan, tubuhku hanya dipermainkannya Oh ditendang kesana kemari Oh, hancur semua itu Tulang, tulangku rasa Samba, Samba Jangan kau kira aku akan begitu saja menyudahimu Samba Akanku puaskan dulu untuk menyiksa mu Baru setelah itu Aku akan melemparmu ke dasar jurang Tapi, untuk sekarang Belum, Samba Belum Aku belum cukup puas menyiksamu Aku belum ingin membunuhmu Aku ingin melihatmu benar-benar tersiksa Menghadapi kematianmu Akanku hajar kau habis-habisan kali ini Dan pertemuan kita yang pertama ini Akan merupakan pertemuan yang terakhir kalinya Dia Kuas aku Kuas Kuas Sambah sungguh tak berdaya menghadapi Nah akibatnya yaitu secara perlahan-lahan daya tubuh si korban akan berkurang Dan akhirnya lemas sama sekali seperti yang dialami Sambah Raga Tantra tidak segera membunuh Raden Sambah Namun dia sengaja menyiksa dunia Terima kasih Terus dan tidak segera mencarikan aku air Rasakan kamu Nah kalau sudah begini kan kau juga tentunya kecapaian Dan yang pasti Yang pasti nafasmu hampir putus Turun naik bukit Mencari air Dan kamu pasti kausan juga Kena flu lagi aku sakit kepala Pilek dan demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu kerja ini kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit mau terus kerja Nih minum prokol kalau gak sempat ke dokter Prokol? Apa itu prokol? Obat flu Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum Dan ini airnya pak Gimana pak? Sudah sembuh? Ah Prokol memang manjur Prokol Cepat berhasiat Anda cepat sehat Intro Bungkeng berusaha mencari air di hutan itu Sementara itu Raga Tantra tidak segera menghabisi nyawa Raden Samba Raga Tantra sengaja ingin membuat tubuh Raden Samba tersiksa Samba disepak dipukuli setelah tidak berdaya lagi Karena terkena pukulan dari keris penghisap sukma milik Raga Tantra Dan Raga Tantra ingin menghabisi Raden Samba Dengan cara melemparkannya ke dalam jurang terjal di bawah sana Nah pendengar yang budiman Bagaimanakah nasib Raden Samba selanjutnya? Betulkah dia akan mati terlempar ke dasar jurang? Juga bagaimanakah dengan bongkeng dan merit? Berhasilkah bongkeng mendapatkan air untuk merit dan kedua ekor kudanya? Nah pendengar yang budiman Untuk melanjutkan cerita kita Marilah kita ikuti kelanjutan kisah ini Yang dipersembahkan oleh ProCout Obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter Sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana Tanggapan Anda Kami tunggu di PO Box 30 JATJR Jati Rawamangun, Jakarta Jati Rawamangun, Jakarta T.T.K.P.P. Farma Bekerja sama dengan Radio Kesayangan Onda Mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh Dalam kisah Darah Putra Sanggam Disajikan oleh ProCout Obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter Sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana Darah Putra Sanggam Episode ke-9 Kisah Saur Sepuh Produksi Harapanan Rekor Naskah Karyan Niki Kosasih Hiasan Musik dan Sutradara Indra Mahendra Darah Putra Sanggam Pada babak ke-18 ini Menampilkan Edi Dosa sebagai Samba Maulana Syahrin sebagai Raga Tantra Mario Kulon sebagai Merit Bahar Mario sebagai Bongkeng Dan Ali Sofyan sebagai Ki Paran Inilah Darah Putra Sanggam Babak ke-18 Kena flu lagi aku Sakit kepala Pilat dan Demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu Kerja ini Kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit Mau terus kerja Nih minum prokoh Kalau gak sempat ke dokter Prokoh? Apa itu prokoh? Obat flu Obat flu resep dokter Yang sudah dijual bebas Minum prokoh Sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum Dan ini airnya pak Gimana pak? Sudah sembuh? Prokoh memang manjur Prokoh Cepat berkhasiat Anda cepat sehat Dalam kisah yang lalu Dikisahkan Samba yang sudah tak berdaya Karena terkena kempuran Pukulan keris penghisap Sukma Milik Raga Tantra Semakin tersiksa Karena terus menerus Dihajar oleh Raga Tantra Raden Samba Yang sudah berada Di bibir tebing Dan tinggal ditendang Ke jurang Ternyata Malah ditarik kembali Agar menjauhi tebing Oleh Raga Tantra Namun Bukan tujuannya Untuk menolong Melainkan Untuk menyiksa Raden Samba Sampai puas Merit dan bongkeng Di tengah perjalanan mereka Kehausan Namun Air minum persediaan Telah habis direguk Oleh bongkeng sendirian Tanpa sepengetahuan Merit Merit marah-marah Namun bongkeng Tidak mau ambil Perduli Dia hanya Mengajak ngobrol Kesana kemari Tanpa arah Bicara yang pasti Maka Merit betul-betul Marah Kemudian Untuk itu Merit berpura-pura Kehausan Yang sangat Menyiksa dirinya Merit bertingkah Seperti orang Yang tengah Kesurupan Merit berpura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura-pura letih sekali air belum ketemukan merit dan kuda-kuda itu semuanya pengacau menyiksa aku tidak minum setengah hari saja masa sampai seperti itu jalannya susah betul bekas tapak kuda masih baru nah ini pasti bekas tapak kuda sampah ya aku harus mengikuti terus sampai dimana susah betul suara air yang terdengar tadi makin jelas dan semakin jauh oh ada suara orang tertawa-tawa hahaha sambal kau sudah tak berdaya sekarang kau harus menjemput ajalmu sambal apakah mataku tidak salah lihat hahaha betul tapi lahko tamatlah riwayatmu sambal iya hahaha hahaha sambal bagaimana kau bisa maku kau harus cepat menemui bangkeng seakan-akan tidak percaya bahwa yang melayang jatuh akibat tendangan raga Tantra adalah Samba tapi apa mau dikata tubuh yang melayang jatuh ke dalam jurang adalah Raden Samba ya walau sekejap bongkeng melihatnya namun dia pasti bahwa laki-laki yang ditendang masuk ke dasar jurang adalah Samba tubuh Samba melayang lepas ke dasar jurang Samba pasrah Samba menyerah dan ketika beberapa tombak lagi tubuhnya menyentuh batu-batu cadas di dasar jurang Samba pingsan dan berkelebatlah satu bayangan putih menyelamatkan satu gumpalan angin padat yang keluar dari tangannya menahan tubuh Samba dan kemudian dengan perlahan-lahan pula orang tua itu menurut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Minum brokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Brokol memang manjur. Brokol, cepat berkhasiat. Anda cepat sehat. Rit! Rit! M-m-m-merit! Berit! 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 Kemana lagi nih si ceking? Berit! Berit! Tunggu, lagi tanggung! Berit! Sedang apa di situ? Cari air! Dapat! Belum! Gimana kamu? Dapat! Dapat sambal! Dapat sambal! Bagaimana? Cepat! Atau aku tinggal kau sendirian di sini? Tunggu, tunggu! Aku lagi tanggung nih! Tunggu! Kalau tidak ada air, ya sudah! Jangan di situ terus! Bau? Bau apa ini? Bau gotoran orang? Merit! Merit! Kamu sedang... Sedang apa? Hah? Maaf! Ini buang sempenan ini! Tuh! Beran, set! Sebentar, kita kembali. Untung kamu sudah segar dan kelihatan kuat. Ayo! Merit! Merit ceking! Aku duluan ya! Aku tidak bisa lama-lama menunggumu! Penting! Ehi! Tunggu, tunggu! Ehi! Tunggu! Botak! Tunggu! Tunggu! Ehi! Botak! Tunggu! Aduh, si kotak itu jelek, curang Aduh, bongkeng, terlalu kamu Awas kamu Aduh, mana belum selesai ini Aduh, blengsek lagi ini perut ini Aduh, awas kalau ketemu kamu nanti ya Kugilas botakmu itu Diam kamu, udah goblok Tunggu kamu Apa, apa kamu, ngejak ya Mentertawakan aku ya Aduh, hajar dengan ini kamu Aduh, celana, ada orang lagi Aduh, mana belum Mau lagi, malu kalau ada orang ini Mana ini Aduh, aku juga tidak mau Kalau dimakan binatang, buah seperti ini Aduh, wah sudah, kembali saja Aduh, ini celana lagi Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, agak mau jalan ini Aduh, ambil tih Aduh Aduh, lambat jalannya Aduh, ayo kuda dungu, ayo jalan iya gitu rupanya kau mau jalan kalau pakai ini nih ya ayo iya dasar dunuk goblok dasar otak kuda kamu tolong bongkeng si bongkeng bakalan nih bongkeng aduh gara-gara kamu tidak bisa jalan aku bisa-bisa mati ketakutan aduh asyik gimana ini si botak sudah tidak ada lagi bongkeng tidak ada jawaban bongkeng tentu sudah jauh sekali ini aduh jalan baru sebentar kudaku sudah tidak kuat lagi aduh kuda goblok goblok dasar kuda goblok dungu kamu ayo kuda ayo aduh pantas ini kuda si botak si bongkeng dan yang di bawah itu si gemblot kudaku biar biar sampai kapan juga ya tidak tidak bakalan kuda ini mau jalan menuruti perintah yang bukan tuanya aduh kena beban lagi aku aku harus membawanya pelan-pelan aduh selamat menikmati selamat menikmati kena flu lagi aku sakit kepala pilek dan demam rasanya ke dokter makanya ke dokter pak kapan waktunya bu kerja ini kerja itu ngerti tapi kalau sakit mau terus kerja aduh nih minum prokol kalau gak sempat ke dokter prokol apa itu prokol obat flu obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter nih minum dan ini airnya pak gimana pak sudah sembuh prokol memang manjur prokol cepat berkhasiat anda cepat sehat sudah sampai ke ke alam lain kah aku sudah mat mati kah aku tenangkan dulu hatimu suara jangan banyak bergerak dulu istirahatlah dengan tenang kau berada di tempat yang lebih daripada aman orang tua itu tidak membuka matanya matanya terpejam namun namun beliau dapat menerka kata hatiku dengan mudah dapat mengetahui apa yang sedang kupikirkan tapi dimanakah aku ini kau ada di tempat yang aman sungguh aman saat aku di dalam di dalam gua di dalam gua ini ku dengar suara-suara bentakan makian dan sumpah serapah juga tak lama setelah itu ku dengar juga suara beradunya senjata tajam dan tepat ketika aku keluar gua ku lihat tubuhmu melayang dari atas dan yang tunggal segera menyelamatkan Mona oh iya iya aku ingat sekarang aku tadi bertempur dengan raga tantra iya iya tak perlu kau menangis tak perlu kau bersedih saya saya tidak dapat berbuat sesuatu untuk bisa mengucapkan terima kasih jangan berkata seperti itu nak bukankah kita dilahirkan ke dunia ini memang untuk saling bantu-membantu tolong menolong sesama umat nak seandainya kau tidak keberatan aku ingin mendengar ceritamu sebenarnya apa yang telah terjadi maka tanpa diminta untuk yang kedua kalinya sambal langsung menceritakan apa yang telah terjadi terjadi Begitulah Ya Cinta memang sesuatu yang maha indah Agung dan terpuji Namun cinta pun akan merupakan suatu bencana Suatu malapetaka dan suatu musibah yang maha daksat Karena dengan cinta seseorang akan menjadi lupa diri Tidak mengenali lagi bagaimana sebenarnya hidup Ya mungkin karena kecantikan Ataupun kegagahan Semua itu sama saja Akan mengundang seseorang Agar tidak segan-segan lagi melakukan kejahatan Bahkan ada pula seorang ayah Yang tegah membunuh anaknya sendiri Karena ingin melampiaskan nafsu jahatnya Kepada anak menantunya Nah Jadi apabila cinta itu sudah dirasuki oleh nafsu birahi Ya Sudah Semua jadi semrawut Tidak ada aturan Tidak ada tata kerama Oh iya Iya Maaf Bapak tua Siapakah Nama atau Panggilan Bapak tua Itu Soal mudah Istirahatlah dulu Sebelum tidur Minumlah dulu Air yang ada dalam batok kelapa itu Besok Kita pergi bersama Ba-baik Baik Ya Ya Ayo cepat Kita harus cepat sampai di rumah Hari keburu malam Ayo Sejak tadi masih disini-sini juga Ayo cepat Ini urusan Tuhan kita Urusan Tuhan kita sambah Sebentar lagi hari gelap Ayo Sudah hampir malam Ayo Kenapa sih Kau nubrak Kau jadi tidak menurut pada saya Atau Kau ingin cari majikan yang baru begitu Iya Tuh kan Hari benar-benar malam Sudah kita istirahat dulu disini Kau di bawah saja Aku tidur di atas pohon Ya bro Kalau kau bisa naik ya naik saja ke atas Jadi kita sama-sama Tapi kalau kau terpeleset dan jatuh Ya syukur Aku tidak akan mau menolongmu Karena kamu sudah tidak mau lagi menuruti perintahku Nah Di cabang ini saja aku tidur Berita mengenai jatuhnya sangat kecurinan Pasti terlambat lagi Hehehe Resik Apa kamu tidak bisa diam Coba diam Aku mau tidur Aku letih Apa kau Mau kutinggalkan disini bro mau hujan lagi ya mudah-mudahan saja tidak hujan aku bisa mati kedinginan kalau sampai hujan turun sekarang dan kasihan si Merit dia pasti kehujanan dan sama sepertiku kedinginan hujannya saja belum turun aku kok sudah ke kedinginan ya habis-habis basah semua rasakan kamu bro coba kalau kamu tadi mau menuruti perintah tentu kita tidak akan kedinginan disini rasakan kamu kena flu lagi aku sakit kepala pilek dan demam rasanya ke dokter makanya ke dokter pak kapan waktunya bu kerja ini kerja itu ngerti tapi kalau sakit mau terus kerja nih minum brokoh kalau gak sempat ke dokter brokoh apa itu brokoh obat flu obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas minum brokoh sama dengan mendapat obat dari dokter nih minum dan ini airnya pak gimana pak sudah sembuh brokoh memang manjur brokoh cepat berkhasiat anda cepat sehat bongkeng yang mengetahui bahwa sambat terjerumus ke dalam jurang akibat kendangan beruntun ragat tantra membuat bongkeng semakin kalang kabut dia ingin menyampaikan berita ini secepatnya kepada widate sehingga merid yang ketika itu tengah membuang hajat besar ditinggalkannya begitu saja sedangkan merid adalah seorang yang penakut maka tanpa pikir panjang lagi merid segera menaiki kuda dan langsung berusaha mengejar bongkeng namun baik bongkeng maupun merid terlambat untuk cepat-cepat berjalan karena kuda mereka tertukar antara satu dengan yang lainnya itulah sebabnya kuda-kuda itu tidak mau dengan cepat menuruti kemauan mereka nah pendengar yang budiman untuk melanjutkan cerita kita marilah kita ikuti kelanjutan kisah ini yang dipersembahkan oleh ProCode obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana terima kasih telah menonton untuk menonton! PT. KW Pharma bekerja sama dengan Radio Kesayangan Omda Mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh Dalam kisah Darah Putra Sanggang Disajikan oleh Prokal Obat dulu yang dulu dibeli dengan resep dokter Sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana Darah Putra Sanggang episode ke-9 Kisah Saur Sepuh Produksi Harapanan Rekor Naskah Karyan Niki Kosasih Hiasan Musik dan Sutradara Indra Mahendra Darah Putra Sanggang pada babak ke-19 ini Menampilkan Edi Dosa sebagai Samba Mario Pulon sebagai Merit Bahan Mario sebagai Bongkeng Ali Sofyan sebagai Kiparan Dan Mili Nur Indah Sari Sebagai Dewi Permoni Suci Kena flu lagi aku Sakit kepala Pileg dan Demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu Kerja ini Kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit Mau terus kerja Nih minum prokoh Kalau gak sempat ke dokter Prokoh? Apa itu prokoh? Obat flu Obat flu resep dokter Yang sudah dijual bebas Minum prokoh Sama dengan mendapat Obat dari dokter Nih minum Dan ini airnya pak Gimana pak? Sudah sembuh? Prokoh memang manjur Prokoh Cepat berhasil Anda cepat sehat Dalam kisah yang lalu Dikisahkan Samba terjatuh Kedalam jurang Akibat tendangan Beruntun Oleh Raga Tantra Pemuda yang memiliki Keris penghisap Sukma Yaitu Sebuah keris Yang dapat Melumpuhkan Kekuatan lawan Tubuh Samba yang lumlay Melayang deras Hampir saja Menghantam Batu cadas besar Apabila Tidak ada Seseorang Berjubah putih Yang menolongnya Di dalam goa Di dasar jurang Itulah Tempat tinggal Orang berjubah putih Yang menolong Samba itu Bongkeng dan merit Yang mengikuti Samba Mendadak Terpisah Ketika Bongkeng Yang tengah Mencarikan air Minum Untuk merit Melihat tubuh Samba Sedang bidera Oleh ragat tantra Samba Terjebur Ke jurang Lalu dengan cepat Dan hati yang sedih Tak tertahankan Bongkeng Segera menghampiri Merit Untuk cepat-cepat Diajak kembali Memberitahukan Hal ini Pada Widati Namun Kuda mereka Saling tertukar Sehingga mereka Tidak dapat Dengan cepat Tiba di tempat Tujuan Sebab kuda-kuda Mereka Tidak mau Begitu saja Dikendalikan Dinginnya Sudah lama Aku tidak tidur di hutang Seperti ini Rasanya Sulit sekali Aku untuk Menyesuaikan diri lagi Susah sekali Mataku Untuk tidur Ngantuk tapi kok Tidak mau Terus tidur Susah sekali Lumayan Hujan sudah berhenti Hanya Gerimis kecil Wah Baju krok Semua basah Mau tukar baju Ada di bawah Di punggung Si ceking Merinding bulu kudukku Kalau mendengar Burung malam itu Mana baju dan celan aku Di bawah lagi Wah Angin ini Seram sekali Bau Bau apa ini Bau kembang Bau kembangnya Bau kembangnya Orang mati Jangan-jangan 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 Bungke Bungke Suara Suara kakak bongke kakak kakak baca 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 bongke 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 kena flu lagi aku sakit kepala pilek dan demam rasanya ke dokter makanya ke dokter pak kapan waktunya bu kerja ini kerja itu ngerti tapi kalau sakit mau terus kerja nih minum prokoh kalau gak sempat ke dokter prokoh apa itu prokoh obat flu obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas minum prokoh sama dengan mendapat obat dari dokter nih minum dan ini airnya pak gimana pak sudah sembuh prokoh memang manjur prokoh cepat berkhasiat anda cepat sehat berkhasiat berkhasiat ayo hati hati bro jalannya susah ya ayo hati hati bro adik ya badanku dingin dingin semua ini kita harus sampai di tempat terbuka ya agar badan kita kena panas matahari ayo ya sebotak prengsek ini suruh tunggu gak mau dasar botak nah ini begini jadinya kuda tidak mau dipakai dan aku hampir mati ketakutan semalam kalau ingat deh untung tidak apa-apa Coba kalau sampai ada hantu atau pinatang bos diopatnya aku sudah habis deh jangan terburu-buru sabar yang penting sampai ya diajak bicara diam saja kemburut gimana sih masih untung aku ada teman ini biar hanya seekor kuda teman kuda gembrot gembrot coba kalau tidak ada wah barangkali aku tidak bisa omong-omong ini itu ada suara kuda dari wah dari mana itu ya coba Oh ya bangun bangun eh bongkeng aduh juragan botak bangun eh kau mau bangun sendiri atau kau mau aku bangunkan dengan ini dengan ini ampun apanya apanya kau kau tegak menyaksa aku ya sampai hati kau pergi meninggalkan aku aduh eh ngomong-ngomong apa kamu suci-suci suci apa botak inget botak gundur kau ini kenapa bicara apa kuji tak botakmu nanti tambah pita kamu ah ampun bermerit apa mau apa Kakwa meridu kau takut ya aku takut takut menghina kamu Heran emang belum belum kenal lama dengan aku aku ini masih hidup Kenapa iya sabar meridu sabar sabar tidak bisa lagi aku bersabar menghadapi orang seperti kamu, botak kamu curang hmm, gimana kamu sengaja mau membunuhku pelan-pelan ya, kau sengaja meninggalkan aku di tengah belentara ini agar aku mati ketakutan atau mati dimakan binatang buas atau dimangsa oleh danyang-danyang pangutan ini aduh, aduh 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 sudah, tidak usah macam-macam kamu eh, Bongkeng, hari ini aku akan gantian menyiksamu kau akan kuikat di bawah pohon yang besar ini jangan, jangan apa kau akan ku tinggalkan di hutan ini sendirian, biar kau mati pelan-pelan juga apa boleh buat masa bodoh, aku tidak mempeduli aku ikat tidak bisa ampun, nanti ceritakan tidak bisa aku akan menyiksamu sekarang pisau, lihat aku pegang pisau tajam sekali untuk mengiris-iris kulitmu tajam ini tajam sekali untuk menyayat dagingmu botak botakmu dan kau tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya terlentang begitu saja kau tidak dapat membela dirimu botak ini pisau, pisau ini pisau pisau sekarang kau baru menyembah-nyembah aku ayo kenapa? aku ingin bercerita pada amal cepat, pisau ini pisau pesan yang harus sebera disampaikan kepada Widati pesan-pesan apa? dari siapa? ayo begini ceritanya lalu Bongkeng pun menceritakan kisah pengalamannya kepada Merit jadi sama itulah sebabnya aku harus lari terburu-buru maksudku segera memberitahukan pada Widati gimana? saya segera memberitahukan pada Widati aduh sambak aduh sambak glek betul nasibmu sambak saya coba Rit iya kalau aku harus menunggumu iya ya kapan aku akan sampai sampai ke rumah coba kapan iya kapan ya betul juga kamu apa kita berdua harus berlama-lama memberitahukan hal ini pada Widati betul iya aduh pisau ini saya masukkan dulu iya jangan iya saya masukkan ini saya simpan itulah sebabnya maka kalau kau menganggapku telah bersalah lebih lebih lagi telah membuatmu tersiksa ya maka laksanakanlah sudah laksanakanlah keluarkan lagi pisaunya jangan sudah dilaksanakan aku yang menjadikan jalan pada hatimu lakukan Rit lakukan iya sudah aku tidak mungkin sakit hati bom keng kalau kau tidak meninggalkan aku yang ketika itu aku lagi tanggung soalnya perut sakit aduh aduh keng bukan hanya itu saja keng sampai sekarang ini keng nih dengar tuh perut dengar ini perut tuh aku ini tuh masih belum belum dibersihkan aduh jadi gatal semua ini aduh kamu sih aduh sejak tadi aku mencium bau yang tidak sebut kalau begitu kamu yang bawa ya pisau pisau jangan aduh habis bagaimana aku mau membersihkannya kalau aku mau berhenti sebentar saja juga takut aku dasar penakut lah semalam kan hujan mengapa tidak pakai air hujan saja dibilang takut ya tapi ya memang takut aku takut takut iya memangnya ada apa ah sudah ayo jangan banyak tanya cepat naik ke kuda ayo ini ada apa memangnya ya sudah lah yuk tunggu sebentar ini 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 cepat lama sekali kau iya tapi tunggu dulu ini kuda ini si gemrot betul ini tunggu ayo cepat iya tunggu iya 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 aduh 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 gimana ini wah keburu dia datang kok kuda ini jadi susah begini iya ngomong ngomong apa si 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 apa yang datang raga tantra halah sama-sama dia sama dia saja takut kalau dia datang hajar sama berdua masa dia tidak kalah tapi bukan dia bukan bukan dia lalau siapa sesetan sesetannya suci sesetan Iya aku semalam didatang sesetannya suci dalam keadaan biasa saja kudahku ini tidak mau kutunggangi Iya apalagi dalam keadaan terpepet dan terburu-buru tentu saja dia tidak mau coba itu lecet menarik-narik tarik udah ini waduh kudamu tak mau kutunggangi karena itu berat gitu ya sedangkan kudamu tidak mau tidak mau kamu kutunggangi karena kau tulang-tulangmu tadi kena flu lagi aku sakit kepala pilek dan demam rasanya kedokter makanya kedokter pak kapan waktunya Bu kerja ini kerja itu ngerti tapi kalau sakit mau terus kerja nih minum brokol kalau nggak sempat kedokter brokoh apa itu brokoh obat flu obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas minum brokoh sama dengan mendapat obat dari dokter nih minum dan ini airnya pak gimana Pak sudah sembuh brokoh memang manjur brokoh cepat berkhasiat Anda cepat sehat ruangan ini terlalu kecil terlalu sempit untuk melakukan gerakan-gerakan silat ya guru nah bersiaplah Mari kita keluar gua dan ikuti kemana aku pergi baik guru tubuh orang tua itu melayang tanpa mengerahkan tenaga jelas kelihatan bahwa orang tua ini tidak menggerakkan kakinya dengan tenaga ilmu meringankan tubuhnya itu sangat sempurna dan kedua kakinya seolah tidak menyentuh tanah Oh sedangkan aku sendiri sudah letih begini betapa apa indahnya alam disini tapi baru sekali ini rasanya aku kemarin dimana ini ah coba kau tunjukkan gerakan tunjukkan seluruh ilmu silatmu dihadapanku mulai Sambah kita mulai dengan pelajaran Sambah mengeluarkan ilmu-ilmu silatnya semua ilmu yang dimilikinya telah ditunjukkan pada gurunya yang baru termasuk ilmu rong-rong dan ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga yang diperoleh dari bewa maut cukup cukup ilmu silat yang kau miliki sudah lebih dari bagus ilmu silatmu sungguh ilmu yang jarang dimiliki oleh pesilat lainnya namun siapakah yang mengajarkanmu ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga guru kedua ilmu itu saya peroleh dari seorang jago yang tua yang bergelar dewa maut Hai ha dewa maut ya Rupanya guru ada jalinan tersendiri dengan beliau di mana kau berjumpa dengannya di dalam hutan guru waktu itu saya sedang mencari pedang setan milik mantili yang dicuri seorang pendekar ah mantili si pedang setan iya iya seorang wanita cantik yang memiliki ilmu bermacam-macam terima kasih telah menonton PT Kalbi Farma bekerja sama dengan radio kesayangan anda mempersembahkan sandiwara radio sahur sepuk dalam kisah darah putra sanggam disajikan oleh prokot obat dulu yang dulu dibeli dengan resep dokter sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana darah putra sanggam episode ke-9 kisah sahur sepuk produksi harapanan rekod naskah karyan nikiko sasi kiasan musik dan sutradara indra mahendra darah putra sanggam pada babak ke-20 ini menampilkan edi dosa sebagai sambal ifonero sebagai didati ali sopian sebagai kiperan mario kulam sebagai merik dan bakar mario dan bakar mario sebagai bompen inilah darah putra sanggam babak ke-20 terima kasih terima kasih kena flu lagi aku sakit kepala pilek dan demam rasanya ke dokter makanya ke dokter pak kapan waktunya bu kerja ini kerja itu ngerti tapi kalo sakit mau terus kerja nih minum prokot kalo gak sempet ke dokter prokot apa itu prokot obat flu obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas minum prokot sama dengan mendapat obat dari dokter nih minum dan ini airnya pak gimana pak sudah sembuh prokot memang manju prokot cepat berkhasiat anda cepat sehat dalam kisah yang lalu dikisahkan betapa Samba harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya di hadapan seorang tua yang telah menolongnya namun orang tua yang selalu mengenakan jubah berwarna putih itu terkesima setelah tahu bahwa Samba memiliki ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga karena kedua ilmu tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang persilatan kulengan tua namun Samba yang masih muda telah memilikinya dari seorang persilatan yang bergelar Dewa Maut Bongkeng yang meninggalkan Merit sendiri ketika sedang buang hajat tak dapat melanjutkan perjalanannya lagi karena kudanya tidak mau meneruti perintahnya bongkeng terpaksa tidur di pohon yang tinggi di hutan itu waktunya sepedak setan dan Dewa Maut ada apa guru? tidak teruskan saja latihan kemudian tidak ningen ilmu silat yang kau miliki cukup baik itu berarti akan lebih baik lebih membantu dalam menerima pelajaran-pelajaran yang akan kuberikan iya guru nah sambah yang terpenting untuk menambah ilmu yang sudah kau miliki kau harus memperdalam ilmu meringankan tubuh dan ilmu bermain senjata tajam baik guru ya konsentrasikan pikiranmu pada kedua tumitmu kemudian tarik nafas dalam-dalam dan seluruhkan ketunit dan dia lompat sejak hari itu Samba telah diangkat murid oleh orang tua berjubah putih yang belum mau menyebutkan siapa dirinya dengan tekun Samba mengikuti segala petunjuknya dan tidak terasa waktu merambat terus dari hari ke hari hingga entah sudah berapa hari Samba terus mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang tua berjubah putih itu ah kena flu lagi aku sakit kepala pilek dan demam rasanya kedokter makanya ke dokter Pak kapan waktunya Bu kerja ini kerja itu ngerti tapi kalau sakit mau terus kerja nih minum brokola kalau nggak sempat kedokter brokola apa itu brokola obat flu obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas minum brokola sama dengan mendapat obat dari dokter nih minum dan ini airnya pak gimana Pak sudah sembuh brokola memang manjur brokola cepat berkhasiat Anda cepat sehat ya Budati jangan terus-menerus kau siksa dirimu kita tidak tahu harus berbuat apa semua sudah diatur baru oleh yang tunggal kita ini sebagai umatnya hanya dapat merencanakan tapi tidak bisa memastikan sudah lah Widati jangan jangan menangis terus aku juga jadi sedih melihat kamu sedih begini ah sambal merencanakan aku tidak dapat dengan begitu saja harus lupa pada kakak sambal aku iya tapi apa mau dikata lagi Budati sambal sudah mati di dasar di rumah sana iya ini betul-betul bongkeng yang melihat iya aku percaya dengan cerita kalian berdua tapi aku helan dengan kenyataan yang ada maksudnya bagaimana ya kalau memang sambal mati mana mana-mana mayatnya mana-mana ya semua sudah mencari Merit iya sampai-sampai dari kerajaan sanggam sendiri sudah ikut mencari di sekitar jatuhnya kakak sama iya juga dari kerajaan madangkara semua ikut mencari hanya Raja Agung Brahmagumbara yang memang sibuk dan mantili bersama suamnya saja yang tidak ikut mencari karena dia sakit tapi semua usaha yang kita lakukan tetap sia-sia saja Merit iya aku seolah-olah tidak percaya dengan ucapanmu dan bongkeng maksudmu gimana Widati ya kata-kata bongkeng memang begitu tapi ya mudah-mudahan saja mata si bongkeng itu salah lihat Widati moga-moga saja bongkeng ketika itu sedang melamun atau ya apalah begitu ya tapi Widati kalau betul dugaan itu ya lalu mengapa sambal tidak segera kembali sedangkan menurut penilaian ku sambal adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab ya pokoknya tidak mungkin mengingkari iya tapi kalau mati jatuh ke dasar juara mana mayatnya mana Merit iya dan dan lagi ketika Raja Tantra ditanya dia tidak tahu bahkan kenal pun tidak coba kalau begini aku mesti bagaimana Merit bagaimana apa aku harus percaya bahwa sambal mati bagaimana dia ada atau aku aku harus apa aku mau ya entahlah kita 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 silahkan saja pada yaitu unggah Sambah Sudah cukup Ilmu-ilmuku yang kau belajari Semua ilmuku Sudah kau kuasai Maka Aku akan membuka rahasia Siapa diriku ini sebenarnya Sambah Aku punya seorang murid Ketika berguru denganku Muridku itu baik sekali Dan karena sudah merasa dirinya Adalah orang yang pandai Dan menguasai segala ilmu silat Maka tanpa berkata ini Itu padaku Dia lalu pergi begitu saja Dan ku dengar Beberapa saat yang lalu Bahwa dia berbuat jahat Kejam Dan tidak berperi kemanusiaan Ya Sebuah ilmu yang dimilikinya Digunakan untuk berbuat kejahatan Dan ketika itu Kepandainya Hanya dua tingkat Di bawahmu Tapi entahlah Seandainya dia berguru lagi Tentunya Ilmunya akan bertambah Ya Dia tidak sendiri Sambah Dia dibantu Oleh seorang muridnya Yang ilmunya pun Hanya satu tingkat Di bawah gurunya sendiri Oh Nama muridnya itu adalah Raga tantra Raga tantra Ya Itulah sebabnya Kukatakan Bahwa kau tidak akan menang Melawannya Ilmu silatnya tinggi Ditambah lagi Dengan senjata Yang selalu terselip Di pinggangnya Itu Adalah Keris penghisap Sukma Kekuatan keris itu Ya Kau sendiri Sudah merasakannya Hmm Pantas Raga tantra Lalu guru Nah Sambah Muridku itu adalah Murid murtad Oh Murid Yang tidak tahu diri Murid Yang tidak Mengerti Kata terima kasih Bahkan dia juga Pernah mencoba Untuk membunuhku Hanya karena Ingin Memiliki Senjata Ampuh Milikku Oh Ya Ya Maaf Guru Siapa nama Namanya Gelarnya Gelarnya Kinaga 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 Ada apa Apa kau pernah Bentrok Atau malah Kenal baik Dengannya Tidak guru Saya hanya Mengingat-ingat Rasanya Saya pernah Mendengar Nama itu Tapi Dimana Pernah Mendengar Coba Kau ingat Dimana Ya Di Kinaga Kinaga Ya 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 Bagaimana Guru Sebelum Ajal menjemput Guru saya Dewa Maut Pernah menyebut Nama itu Hanya dua kali Lalu Kira-kira Ada Hubungan Apa Saya Tidak tahu Persis Guru Ya Ya Nah Sambah Hari ini Kau Boleh Kembali Ke alam Bebas Kau Boleh Bertemu Dengan Keluargamu Hanya Ingat Gunakan Ilmu Itu Untuk Membela Kebenaran Dan Menolong Yang Lemah Baik Guru Dan Yang Penting Setelah Urusanmu Selesai Dengan Raga Tantra Cepat Kau Cari Kinaga Bawa Kemari Tapi Apabila Dia Menolak Diajak Kemari Kau Hentikan Perbuatan Bejatnya Terserah Mau Kau Apakan Dia Nah Pergilah Laki-laki Yang Baik Sambah Mengapa Kau Tidak Segera Pergi Dan Mengapa Kau Memandangku Seperti Itu Ampun Guru Saya Masih Ada Beberapa Pertanyaan Dan Sudilah Kiranya Guru Menjawabnya Bangun Lah Ada Apalagi Kau Sambah Ampun Guru Saya Pasti Saya Yakin Bahwa Ilmu Yang Saya Miliki Dari Guru Adalah Ilmu Yang Pernah Saya Saksikan Ketika Seseorang Sedang Berlatih Di Lereng Bukit Tebing Dan Air Terjun Di Sebelah Sana Guru Maaf Guru Tidak Mengapa Sambah Justru Itu Yang Lebih Baik Kau Berani Mengutarakan Yang Selama Ini Menjadikan Jalan Dalam Hatimu Menjadi Teka Teki Yang Tidak Akan Terjawab Seandainya Kau Tidak Berani Bertanya Ya Semua Akanku Jawab Ya Memang Betul Bahwa Yang Sedang Berlatih Dan Kau Intip Itu Adalah Aku Dan Terus Terang Aku Tidak Senang Ketika Itu Aku Tidak Mau Ada Orang Yang Mencuri Ilmu Ilmuku Karena Aku Takut Kalau Kalau Nanti Ilmuku Disalah Gunakan Seperti Halnya Muridku Kinaga Oh Iya Dan Pertama Pertama Kau Mengintip Latihanku Aku Sempat Marah Itulah Lalu Aku Melemparmu Dengan Senjata Rahasia Hanya Untuk Mengecohmu Dan Dukaanku Memang Tebat Kau Pasti Bisa Menghindar Nah Setelah Yakin Kau Selamat Maka Aku Segera Pergi Dari Sana Kalau Begitu Ampun Guru Saya Telah Berani Menantang Tidak Apa Samba Itu Bukan Kesalahanmu Melainkan Aku Yang Bersalah Juga Ketika Aku Sedang Berada Di Dalam Gubuk Tua Di Tengah Hutan Aku Tidak 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 Mau Ada Orang Yang Tau Siapa Sebenarnya Aku Dan Saya Hampir Mati Ketika Bilik Kubuk Itu Berantakan Terkena Pukulan Guru Sudah Berangkatlah Samba Tugasmu Harus Selesai Secepatnya Pergilah Hilang Rupanya Dia pun Bisa Menghilang Aku Sampai Lupa Untuk Menanyakan Siapa Namanya Kenaflu Lagi Aku Sakit Kepala Pileg Dan Demam Rasanya Kedokter Makanya Kedokter Pak Kapan Waktunya Bu Kerja Ini Kerja Itu Ngerti Tapi Kalau Sakit Mau Terus Kerja Nih Minum Prokol Kalau Tidak Sempat Kedokter Prokol Apa Itu Prokol Obat Flu Obat Flu Resep Dokter Yang Sudah Dijual Bebas Minum Prokol Sama Dengan Mendapat Obat Dari Dokter Nih Minum Dan Ini Airnya Pak Gimana Pak Sudah Sembuh Prokol Memang Manjur Prokol Cepat Berkhasiat Anda Cepat Sehat Kenapa Diam Saja Sejak Tadi Tidak Apa Tidak Apa Tidak Apa Tapi Wajahmu Kenapa Cemberut Saja Siapa Yang Tidak Cemberut Coba Kenapa Coba Sudah Hampir Berapa 6 Bulan Atau Lebih Barangkali Dan Kita Semua Sudah Memastikan Bahwa Sambas Sudah Tidak Ada Eh Masih Juga Widati Menyuruh Kita Mencari Belum Belum Lagi Orang Orang Yang Setiap Hari Disuri Pergi Mencari Tapi Kan Tidak Ada Hasil Ya Kan Ah Kak Murid Coba Aku Mau Tanya Ya Ini Sungguh Sungguh Apa Benar Matamu Tidak Salah Lihat Maksudmu Maksud Maksudku Benar Yang Yang Apa Yang Ter Apa Yang Jatuh Di jurang Waktu itu Sambah Gitu Biar Disambar Geledek Aku Berani Sumpah Kalau Aku Bohong Iya Mataku Tidak Mungkin Keliru Aku Kan Sudah Sekian Tahun Bersama Sambah Masa Aku Tidak Mengenali Betul Betul Sambah Tergantung Berarti Sambah Sudah Mati Iya Siapa Orangnya Yang Bisa Hidup Kalau Jatuh Dari Tebing Tinggi Apalagi Jurang Di sana Kiri Kanannya Diapit Batu Cadas Yang Ngeri Pokoknya Mana Dasar Jurangnya Saja Tidak Bisa Kelihatan Dari Atas Saking Dalamnya Tapi Ini Ken Tapi Yang Aku Heran Ini Masa Sambah Dapat Dikalahkan Sama Raga Tantra Iya Coba Orangnya Saja Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Seorang Persiratan Sepertinya Tidak Meyakinkan Begitu Itulah Kesalahan Murid Jangan Melihat Seseorang Dari Luarnya Saja Kau Mesti Bisa Melihat Bagaimana Orang Itu Siapa Siapa Nah Baru Setelah Semuanya Kau Selami Boleh Kau Menilai Ini Apalagi Yang Kau Bicarakan Ini Betak Sombong Pokoknya Raga Tantra Menurutku Tidak Bisa Apa-apa Ya Memang Kelihatannya Memang Begitu Tapi Kenyataannya Aku Aku Sendiri Sampai Sampai Tidak Percaya Masa Sambah Ditendang Ditarik Didorong Ya Pokoknya Di Apa-apakan Kok Diam Saja Sampai Tubuh Sambah Ditendang Masuk Ke Jurang Sambah Tetap Saja Seperti Tadi Tidak Bisa Melawan Jangankan Melawan Sedangkan Untuk Bangkit Berdiri Saja Sambah Tidak Bisa Wah Aneh Aneh Juga Ya Padahal Sambah Kan Pendekar Hebat Nah Itulah Rid Eh Jangan Jangan Apa itu Raga Tantra Memiliki Ilmu Setan Ya Entahlah Rid Nah Ini Widati Menyuruh Kita Menyelidiki Di tempat Dulu Waktu Sampai Jatuh Coba Kita Harus Mencari Tapi Kalau Sampai Tidak Menemukan Apa-apa Kita Harus Segera Kembali Ya Aku Tahu Sebab Kalau Kita Sampai Tidak Menemukan Samba Widati Sendiri Akan Berusaha Mencari Nah Itu Kenapa Ya Itu Kan Berarti Kita Lagi Yang Akan Apruk Aprukan Keluar Masuk Hutan Tidak 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 Apa-apa Kan Kalau Begitu Kena Flu Lagi Aku Sakit Kepala Pilek Dan Demam Rasanya Kedokter Makanya Kedokter Pak Kapan Waktunya Bu Kerja Ini Kerja Itu Ngerti Tapi Kalau Sakit Mau Terus Kerja Nih Minum Proko Kalau Tidak Sempat Kedokter Proko Apa Itu Proko Obat Flu Obat Flu Resep Dokter Yang Sudah Dijual Bebas Minum Proko Sama Dengan Mendapat Obat Dari Dokter Nih Minum Dan Ini Airnya Pak Gimana Pak Sudah Sembuh Proko Memang Manjur Proko Cepat Berkhasiat Anda Cepat Sehat Bongkeng Dan Merit Kembali Lagi Masuk Kedalam Hutan Guna Mencari Raden Samba Karena Menurut Lidati Apabila Samba Mati Maka Haruslah Ditemukan Setidak Tidaknya Jasad Samba Nah Pendengar Yang Budiman Siapakah Orang tua Berjubah Putih Yang Menjadi Guru Raden Samba Dan Bagaimanakah Dengan Merit Dan Bongkeng Untuk Melanjutkan Cerita Kita Marilah Kita Ikuti Kisah Ini Selanjutnya Yang Dipersembahkan Oleh Proko Obat Flu Yang Dulu Dibeli Dengan Resep Dokter Sekarang Dapat Dibeli Bebas Di Mana Tanggapan Onda Kami Tunggu Di PO Box 30 JATJR Jati Rawamangun Jakarta Jam Dengan Kepandainya Yang Sangat Tinggi Iya Waktu itu Mantili Adalah Seorang Pendekar Wanita Yang Tinggi Ilmunya Maksudmu Sekarang Mantili Dalam Dalam Keadaan Sakit Akibat Terkena Pukulan Yang Mengandung Racun Menurut Perkiraan Tuhanku Raja Agung Brahma Kumbara Kena flu Kerja Nih Minum Brokoh Kalau Nggak Sempat Kedokter Brokoh Apa Itu Brokoh Obat Flu Obat Flu Resep Dokter Yang Sudah Dijual Bebas Minum Brokoh Sama Dengan Mendapat Obat Dari Dokter Nih Minum Dan Ini Airnya Pak Gimana Pak Sudah Sembuh Brokoh Memang Manjur Brokoh Cepat Berkhasiat Anda Cepat Sehat Orang Tua Berjubah Putih Itu Seolah Terkejut Setelah Melihat Gerakan Gerakan Samba Apalagi Setelah Samba Mengatakan Bahwa Ilmu Pukulan Tanpa Wujud Dan Ilmu Merasuk Raga Adalah Ilmu Yang Didapatnya Dari Pendekar Dewa Maut Juga Berita Mengenai Hilangnya Pedang Setan Dari Tangan Mantili Membuat Orang Tua Itu Terkejut Untuk Yang Kedua Kalinya Namun Keterkejutannya Itu Sama Sekali Tidak Diketahui Raden Samba Bongkeng Yang Meninggalkan Merit Terpaksa Harus Tidur Di Atas Pohon Di Tengah Hutan Akibat Kuda Yang Dibawanya Tertukar Dengan Kuda Milik Merit Kuda Yang Cukup Hafal Dengan Majikannya Itu Tidak Mau Berjalan Apalagi Berlari Kalau Bukan Atas Perintah Sang Majikan Nah Pendengar Yang Budiman Marilah Kita Ikuti Lanjutan Kisah Ini Yang Dipersembahkan Oleh Prokod Obat Flu Yang Dulu Dibeli Dengan Resep Dokter Sekarang Dapat Dibeli Bebas Di Mana Mana Tanggapan Anda Kami Tunggu Di PO Box 30 J AT JR Jati Rawamangun Jakarta Jati